Ternak milik warga kampung Gunung Sari Toyiba Cikidang Kabupaten Sukabumi minggu dini hari mati diduga diserang binatang buas. Warga kini ketakutan hewan buas yang diduga macan tutul itu bisa saja menyerang manusia. 8 ekor kambing di kampung... 8 ekor domba peliharaan milik Patarip warga kampung Gunung Sari Toyiba desa Cikare Toyiba kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi ini minggu dini hari ditemukan mati di terkambit datang buas yang diduga kuat macan tutul. Domba yang mati rata-rata mengalami luka gigitan di leher serta perut. Jejak kaki macan tutul juga terlihat di tanah dekat kandang. Pemilik mengaku kaget saat pukul 6 pagi hendak memberi makan sebagian besar dombanya sudah mati. Ketawan-ketawan jam 6 pagi. Jam 12 juga dikontrol, jam 12 malam masih ada. Pas jam 6, mau beli pakan, kaget. Jadi sudah pada tergeletak semua, ininya pada dicekek semua. Pada bolong? Iya, pada bolong semua. Yang dua, yang dibawa, dua yang dibawa. Yang dua terselamatkan masih bisa dipotong, cuma lehernya sudah mau pada putus. Warga kini dihantui ketakutan karena khawatir macan tutul akan menyerang manusia. Mereka terpaksa membuat jebakan untuk melindungi diri dari kemungkinan serangan macan tutul. Khawatir terjadi kontak antara macan tutul sebagai satwa yang dilindungi dengan manusia, pemerintah desa meminta bantuan kepada Polsek Cikidang dan BKSDA untuk bisa menemukan solusi terbaik. Mohon dengan sangat kami dari kepemerintahan desa Cikarepeibah untuk menjaga warga masyarakat, salah satu dari binatang, salah satu atau dari peliharaan masyarakat ya. Minta diamankan, ataupun saya minta solusi untuk menjaga bahkan binatang tersebut tidak terjadi ke warga masyarakat saya lagi. Warga berharap ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Diduga macan tutul atau binatang buas sudah kekurangan makanan di habitatnya sehingga berburu mencari makan kedekat permukiman warga. ASMD dimelaporkan dari Kabupaten Sukamun.